Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Khususnya untuk anda pecinta cerita-cerita misteri Gimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita misteri terbaru dari kami? Oke lah kalau begitu Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Wanita PSK Pantura Apemnya disantet oleh banyak dukun Kisah dan cerita PSK Pantura yang disantet ini terjadi sudah cukup lama Peristiwa dan cerita PSK Pantura disantet tersebut Terjadi saat sebuah lokalisasi di Pantura Tegal masih resmi beroperasi Kisah dan cerita PSK Pantura disantet bermula saat seorang PSK sebut saja Mawar Tengah menjadi primadona di lokalisasi tersebut Mawar yang memiliki wajah cantik dan bodi aduhai Tentu membuat pengunjung lokalisasi di kawasan Pantura tersebut banyak yang melirik Hari berganti hari Mawar yang baru satu bulan bekerja di sebuah Wisma Kini sudah memiliki banyak pelanggan Tak hanya pelanggan baru, pelanggan lama yang sering mendatangi tempat lokalisasi tersebut Banyak yang beralih menjadi pelanggan Mawar Beberapa rekan seprofesi Mawar mulai gerah dengan situasi yang mengakibatkan Pendapatan mereka menurun Didorong rasa tak suka dan kondisi pelanggan yang makin habis Rekan-rekan Mawar akhirnya memutuskan untuk menyantet Mawar Mawar berkisah saat itu tak hanya satu dukun yang menyantetnya Ada tiga dukun dari tiga rekan seprofesi Mawar yang melakukan santet Sebelum Mawar menyadari dirinya disantet Ia kerap melihat penampakan di kamarnya Bahkan beberapa kali ia melihat sosok nenek tua muncul saat ia sedang melayani tamu-tamunya Kejadian aneh mulai terjadi saat seorang tamu tiba-tiba mengurungkan niatnya Untuk mantap-mantap dengan Mawar Sesaat setelah memasuki kamar Tiba-tiba tamu tersebut keluar dengan raut muka ketakutan Kejadian tersebut berulang kali terjadi Sampai Mawar diomelin Mamirambo Karena tamu-tamunya jadi banyak yang kabur Tak berhenti sampai disitu Satu hari Mawar menemukan keanehan pada tubuhnya Ia melihat ada benda kecil yang berjalan di sekitar kemaluannya Lambat laun berjalan itu makin banyak dan nampak seperti bisul-bisul kecil Dengan kondisi seperti itu tentu saja Mawar tidak bisa melayani tamu-tamunya Ia mengajukan izin ke Mamirambo Untuk tidak bekerja sementara waktu sampai ia sembuh Satu pagi dia kaget setengah mati Saat bangun tidur mendapati celana dalamnya sedikit basah Ternyata kemaluannya mengeluarkan cairan Tapi bukan keputihan Cairan itu seperti nanah Dan baunya sangat busuk Genap seminggu Mawar merasakan gatal-gatal di sekitar kemaluannya Dan membersihkan kemaluannya dari cairan yang makin hari makin sering keluarnya Melati, teman sekamar Mawar yang merasa kasian mengajak Mawar Untuk berobat ke orang pintar Kita coba aja Kan kamu udah berobat ke dokter Masih saja begitu Kayaknya itu bukan medis Ajak Melati Sedikit kaget Namun Mawar akhirnya menerima usulan Melati Esoknya mereka pergi ke salah satu orang pintar yang rumahnya tak begitu jauh dari lokalisasi tempat mereka bekerja Singkatnya bertemulah Mawar dengan Maichi Orang pintar yang dikenalkan Melati Saya sudah tahu tujuanmu datang ke sini Ucap Maichi sebelum Mawar menceritakan maksud kedatangannya Ternyata sejak Mawar datang Maichi sudah melihat banyak sosok yang mengikuti Mawar Kamu disantet nak Dukun santetnya ada tiga Semoga saya bisa membuang santet ini Jelas Maichi tanpa berbahasa basi Maichi kemudian mengajak Mawar ke belakang rumahnya Ternyata di belakang rumah Maichi Ada semacam sendang Ada semacam sendang kecil Di pinggir sendang tersebut ada pohon beringin besar yang membuat sendang itu nampak sedikit angker Meskipun waktu masih menunjukkan sore hari Maichi menyuruh Mawar menanggalkan semua pakaiannya Dan berendam ke dalam sendang hingga batas leher Dengan sedikit malu Mawar pun menanggalkan pakaiannya Dan perlahan berjalan memasuki sendang Apapun yang terjadi Jangan keluar dari sendang Sampai aku yang menyuruhmu Ucap Maichi sambil melemparkan beberapa bunga kantil Di sekitar Mawar berendam Maichi dan Melati kemudian pergi meninggalkan Mawar Ditinggal sendirian Mawar ciut juga nyalinya Tapi demi kesembuhannya Dia pun meneguhkan niat untuk tetap berendam apapun yang terjadi Tiba-tiba Mawar merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak berseliweran di antara kakinya Ular Guma Mawar dalam hati Menebak makhluk yang berseliweran di antara kakinya Mawar bisa merasakan saat makhluk itu bersentuhan dengan kulit kakinya Rasanya seperti makhluk bersisik Makhluk ini terus berseliweran hingga selesai adan maghrib Tak lama kemudian Mawar merasakan seperti banyak semut yang berjalan di kakinya Dan terus merambat ke atas Rasa takut sempat mengganggunya Namun ia ingat pesan Maichi Untuk tidak meninggalkan sendang Makin lama Makhluk seperti semut itu Mawar rasakan semakin banyak Anehnya Makhluk-makhluk itu hanya merambat sampai batas pusarnya Beberapa ia rasakan masuk ke dalam kemaluannya Semakin lama semakin banyak Saat itulah Mawar mulai merasakan sakit yang luar biasa Dengan makin banyaknya makhluk seperti semut yang memasuki kemaluannya Di saat yang bersamaan Di tepi sendang Mawar melihat sosok nenek yang sebelumnya sering ia lihat di kamar Nenek itu memandang Mawar dengan mata melotot seperti marah Tak hanya itu Mawar juga melihat sosok makhluk tinggi besar dengan tebuh penuh bulu Sosok pocong, kuntilanak, dan banyak sosok mengerikan yang belum pernah Mawar lihat sebelumnya Saat ketakutannya semakin memuncak Dan hampir saja Mawar lari dari sendang Tiba-tiba muncul Mak Ichih dan Melati Sudah nak, sini naik Kata Mak Ichih dari tepi sendang Singkatnya selesailah pengobatan Mawar Dari keterangan Mak Ichih, Mawar ternyata disantet oleh tiga temannya sendiri Di tiga dukun yang berbeda Hal itu dilakukan oleh rekan seprofesi Mawar Karena tidak senang pelanggan mereka beralih ke Mawar Demikian sahabat sejuta kisah Untuk anda kami masih terus menunggu ceritanya Silahkan kirim cerita pengalaman mistis anda via email Yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun ke WA Admin Gak usah ragu-ragu ya Langsung saja kirimkan cerita anda Dan jangan lupa tinggalkan komentar Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!